Hai ketemu lagi bersama saya kali ini saya akan membahas seputar kesehatan yaitu saya akan membahas mengenai jerawat apa sih itu jerawat jerawat adalah masalah kulit yang terjadi ketika folikel rambut atau tempat tumbuhnya rambut tersebut oleh minyak dan seliput naki jerawat jerawat ditandai dengan munculnya bitik-bitik di beberapa bagian tubuh seperti di wajah leher munggung dada dan juga dibokong hah jerawat dibokong kok bisa ada banyak hal yang dapat menyeluruhkan jerawat dibokong yang pertama adanya infeksi bakteri dan jamur yang kedua adanya penyumbatan serta iritasi akibat pertumbuhan rambut setelah berjukur biasanya jerawat ditandai dalam dunjolan kecil setelah berwarna merah yang terasa gatal dan sebut penyebab lainnya yaitu penggunaan celana dalam berbahan nilon dan jarang mengganti celana dalam terutama setelah aktivitas yang padat kenapa ini bisa terjadi karena ini membuat endapan keringat yang menghambat sirkulasi pori-pori partikel serkul nanti dan keringat yang akhirnya menimbar pori-pori yang dapat mengakibatkan munculnya yang dirawat dibokong cara pencegahannya yang pertama selalu manis setelah aktivitas padat dan gunakan celana dalam dari bahan katun yang kedua ganti celana dalam sehari minimal dua kali yang ketiga ganti celana dalam jika sudah teras remok usahakan tetap kering ya yang keempat selalu bersihkan keringat area bokong dengan sabun saat nanti yang kelima sebaiknya hindari menggunakan celana dalam saat tidur hal ini akan memberi kesempatan peri-pori memiliki sirkulasi yang baik jadi lepas celana dalam saat tidur lebih baik ya yang keenam penggunaan celana dalam atau stingens hanya akan bikin kulit memiliki digesekan berlebihan sebaiknya hikuran ya Nah itulah seputar kesehatan mengenai jerawat next kita akan bahas nilainya lagi jangan lupa like comment share subscribe dan nyalakan aja terima kasih bye bye